Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa la hawla wa la quwata illa billah Kembali kita lanjutkan program Baca Buku Fiki Mu'amalah Kita masih bersama Buku Fiki Perbankan Syariah Yang ditulis oleh Dr. Yusuf As-Subayli Dan kita masuk di halaman 2-3 Sekarang kita masuk ke pembahasan Tentang faktor kedua Yang biasanya membuat sebuah Transaksi atau suatu akad Menjadi haram yaitu adalah Karena ada unsur goror Atau disitu ada ketidakjelasan Ketidakpastian Nah sekarang goror itu apa sih Artinya kalau secara bahasa Goror itu berarti Resiko, tipuan, dan menjatuhkan diri Atau harta Kepada kebinasaan atau tempat yang Tidak baik Nah kalau secara istilah Goror itu berarti adalah Sebuah transaksi jual-beli yang tidak jelas Akibatnya Jadi tidak ada kepastian Maka kita bisa perhatikan bahwa Pondasi dasar sebuah goror itu adalah Ketidakjelasan dan ketidakpastian Ketidakjelasan itu bisa terjadi Kemungkinan bisa pada barangnya Atau pada harga Kemudian ketidakjelasan pada barang Kita lihat disini Bisa karena beberapa faktor Misal bisa karena fisik barangnya yang tidak jelas Anggap si A bilang B, ini aku mau jual Barang yang ada di dalam kota ini Harganya 100 ribu Sementara si B tidak tahu Fisik barang yang ada di dalam kota itu Kira-kira apa Nah itu juga Walaupun barangnya ada Cuma karena si B tidak tahu Maka menjadi tidak jelas Atau misalnya karena sifat barangnya yang tidak jelas Anggap si A bilang B, aku mau jual mobil Harga mobilnya 50 juta Kemudian si B belum pernah lihat Kemudian si B juga tidak tahu Speknya mobil apa Warnanya Kemudian mesinnya Keluaran tahun berapa Nah itu bisa menyebabkan tidak jelasnya Objek akad Kemudian ukurannya juga tidak jelas Maka seandainya si A bilang Aku jual Sebagian tanah ini Harga 10 juta Nah Sebagian tanah itu berapa ukurannya Berapa meter x berapa meter Itu juga ya Kemudian Barang bukan milik penjual Seperti misalkan Si A menjual rumah yang bukan miliknya Ini bisa menyebabkan Transaksi jatuh kepada goror Kemudian barang tidak dapat diserah terimakan Ini ibaratnya si A Misalkan menjual jam tangan yang hilang Kemudian kalau si B beli Gimana caranya Itu ya Tidak bisa diserah terimakan Ketidakjelasan pada harga Nah sekarang kita lihat Kalau harga itu menjadi tidak jelas Kira-kira sebabnya apa Bisa karena penjual tidak tentukan harga Nah ini bisa bahaya Misalkan si A bilang Aku jual ya mobil ini ke kamu Harga sesukamu Nah ini kacau Sesukamu ini berapa Kalau seandainya mereka berpisah Harga belum ditetapkan oleh kedua belah pihak Ini tidak boleh Sehingga harga jadi tidak jelas Atau misalkan Penjual memberikan dua pilihan Sedangkan pembeli tidak menentukan Mau pilih yang mana Nah ini juga menjadi harga tidak jelas Anggap si A bilang B Ini mobil aku jual Kalau tunai Harganya 50 juta Kalau kredit Harganya 70 Nah Kemudian Oke saya beli Kata si B Nah ternyata Si B tidak milih Dia mau harga yang kredit Atau yang tunai Nah ini juga menjadi goror Menjadi tidak jelas pada harga objeknya Jadi si B harus nanti dulu Saat itu dia mau pakai yang cash Atau yang mau kredit Kalau mau yang 50 juta bayar tunai Kalau mau yang 70 Dia berarti kredit Kemudian Tidak jelas jangka waktu Pembayaran Nah ini juga Menyebabkan harga tidak jelas Anggap si A bilang B ini saya jual ya Motor Harga 5 juta Dibayar Kapan Anda mampu Nah ini juga beresiko Kalau kita amati Kita perhatikan bentuk-bentuk di atas Itu sangat jelas sekali bahwa Akad yang mengandung goror Itu biasanya ada unsur spekulasinya Cukup besar Ya untung ruginya Artinya maksudnya Kalau satu pihak mendapat untung Berarti pihak lain bakal dirugikan Inilah yang disebut dengan goror Anggap misalkan kayak tadi Pembeli kotak yang dia tidak tahu Isinya itu apa Ya harganya misalkan 100 ribu Mungkin dia akan untung Kalau isi barangnya Di dalam itu 130 Bisa juga dia rugi Kalau isinya cuma 90 Nah ini adalah bentuk-bentuk transaksi Yang mengandung goror Anda bisa perhatikan ya Mystery box Dan yang semisalnya Anda tidak tahu Itu apa isinya Dan seterusnya Barang-barang Atau skema Transaksi yang mengandung goror Itu tidak diperkenankan Kemudian Apa bedanya goror Dengan kimar Kimar itu judi Kimar itu sebenarnya Sama dengan goror Karena memang basicnya adalah Ketidakpastian dan ketidakjelasan Sehingga nanti Akan memungkinkan Satu pihak untung Satu pihak dirugikan Hanya bedanya Ya kalau kimar Itu kalau judi itu Judi biasanya pada permainan Orang main judi Pakai kartu Pakai batu Pakai apapun itu Atau pada perlombaan Itu biasanya judi ya Itu taruhan Dan semisalnya Sedangkan goror Itu istilah yang kita biasa pakai Dalam jual beli Jadi apa namanya Perbedaannya lebih kepada Pemakaian ya Penggunaan Jadi kalau kita menggunakan Pada permainan Atau perlombaan Itu biasanya Sebutnya judi Tidak disebut dengan goror Walaupun intinya judi ya goror Nah diantara bentuk kimar apa Misalkan ya Dua orang atau lebih Melakukan sebuah permainan Lalu kemudian Anggap disitu ABCD ABCD ini masing-masing Setor uang Dengan syarat nanti Nama yang keluar sebagai pemenang Dari permainan itu Dia yang berhak mengambil Seluruh uangnya Ini kan taruhan Ini jadinya judi Ini gak boleh ya Dua orang atau lebih Melakukan taruhan Nah disini juga disebut Dengan kata taruhan Dengan mengatakan Kalau yang keluar Sebagai pemenang Maka Kesebelasan yang saya Unggulkan Anda harus bayar Ini biasa orang Kalau ada Final bola kaki Atau final Perlombaan Apapun itu Biasanya penontonnya taruhan Ini tidak diperbolehkan Ini hukumnya haram ya Nah apa hubungannya goror Dengan maisir Maisir itu apa Goror itu Adalah salah satu Bentuk maisir Goror salah satu Bentuk maisir Karena kita bisa Perhatikan bahwa Maisir itu Diharamkan Ada yang dia itu Mengandung unsur Unsur kimar Seperti yang tadi Sebutkan Taruhan Judi Ini berarti Kalau seperti itu Konteksnya Maisir tadi Semakna dengan Kata goror Ada pun permainan Yang diharamkan Sekalipun Dia tidak disertai Pembayaran uang Sebagian ulama Ketika ditanya Tentang maisir Mereka menjawab Segala bentuk permainan Yang melalaikan Dari sholat Dan zikrullah Itu termasuk Maisir Jadi ini ada Apa namanya Beberapa definisi Ataupun Apa sih Makna maisir Maisir Kalau dalam konteks Pada kasus Kimar judi Itu berarti Dia satu makna Atau sinonim Dengan goror Tapi kalau Dipahami dalam konteks Yang seperti ini Permainan Atau hal yang Melalaikan dari Sholat dan zikr Berarti itu Tidak masuk Kategori goror Ini seperti itu Nah ini diperkuat oleh Ibn Temi dan Ibn Ilqayim Serta mereka menukil Dari jumhur Mayoritas ulama Karena menurut mereka Maisir itu haram Bukan karena Unsur spekulasi Sebenarnya Tapi lebih kepada Maisir itu Melalaikan seseorang Dari Solat Zikir Dan kemudian Menimbulkan Atau memicu Adanya Sengketa Keributan Dan permusuhan Sedangkan fungsi Uang hadiah Itu hanya sebagai Penarik simpati Agar orang kemudian Ikut dalam permainan Lalu apa beda goror Dengan mukhotoroh Mukhotoroh itu Sebenarnya spekulasi Kalau bahasa Indonesia Mukhotoroh itu Sifatnya lebih umum Nah ini yang kita Perlu bedakan Mukhotoroh itu Lebih umum Dari sekedar goror Karena yang namanya Mukhotoroh Itu dia terbagi dua Bisa karena ketidakjelasan Barang atau harga Maka berarti Kalau Untuk jenis ini Ini termasuk Kategori Kimar dan goror Disitu berarti Mereka beririsan Disini Tapi kalau mukhotorohnya Itu disebabkan Karena misalkan Pelaku akad Belum dapat memastikan Keuntungan dari Akad niaga Yang mereka buat Tetapi Barang dan harganya Jelas Bagi mereka Yang tidak jelas Apakah akad niaga Ini akan mendatangkan Untung besar Atau sebaliknya Nah Yang seperti ini Istilahnya spekulasi Yang diperbolehkan Tidak termasuk goror Karena yang namanya Akad bisnis itu Pastilah Mengandung spekulasi Seperti ini Jadi ketika kita beli Barang kulakan banyak Kita tahu harganya Cuman kita tidak tahu Apakah ini akan Potensi meledak Di pasaran Barang yang kita bawa ini Atau hanya Biasa saja Harga normal Kita sudah dapat untung Cuman Tidak sampai keuntung Yang gede banget Nah itu kan Istilahnya Ada unsur spekulasi Tapi disitu Tidak haram dia Tidak menjadi Kemudian dilarang Dan Ibn Temir Rahimullah Mengatakan Tidak ada Satupun dalil Yang mengharamkan Seluruh bentuk Mukhotorah Jadi Mukhotorah itu Tidak haram secara mutlak Ada yang haram Dengan catatan Dengan syarat Dengan ketentuan Bahkan sebaliknya Allah itu Tidak mengharamkan Seluruh bentuk Mukhotorah Yang pelaku akad Masuk dalam area Untung dan rugi Karena yang namanya Bisnis Jualan Itu kan Pasti kita mengharap untung Dan kita berusaha Untuk Menghindari kerugian Maka kalau Modelnya seperti itu Itu dibolehkan Berdasarkan dalil Dari Al-Quran Hadis dan ijma Dimana seorang pedagang Itu bisa kita katakan Sebagai orang yang Mukhotir Atau Melakukan spekulasi Beli balang Beli barang Harga pasti Modalnya jelas Tapi kadang Bisa jadi dia untung Gede Kadang Bisa jadi malah rugi Karena misalnya Di pasaran Ternyata Ada barang Substitusi Atau barang Pengganti lain Misalnya seperti itu Atau trennya Sudah berubah Berdasarkan hal Berdasarkan hal diatas Maka kita bisa tahu Jual beli yang dilakukan Dengan secara cepat Terhadap beberapa jenis Barang Seperti saham Perhatikan ya Saham yang mengandung Unsur spekulasi tinggi Karena apa Pembeli kemungkinan Mendapat keuntungan Dalam beberapa saat Atau sebaliknya Ini Tidak dianggap Kimar Apabila rukun Dan syarat jual beli Terpenuhi Yang Di antara Barang Dan harganya jelas Ini juga nanti Ada kajian khusus Sebenarnya Tentang masalah saham ini Gitu ya Ini beliau hanya Memberikan isyarat Saja kajian tentang Saham itu nanti Akan dikaji Atau ada kaitannya Dengan masalah goror Baik Sekarang kita lihat Hukum Jual beli Yang mengandung goror Dan ini Kita akan Baca Insya Allah Di pertemuan berikutnya Pada Pertemuan ini Kita cukupkan Mengenai pengantar Tentang masalah goror Tetap disimak Program Baca Buku Fikimu Amalah Anda boleh bagikan Kepada Teman-teman Anda Kepada Rekan-rekan Di medsos Dimanapun Anda boleh Share video ini Kemudian Anda juga Boleh bergabung Kedalam komunitas Baca Buku Setiap hari Untuk membentuk Habit Membangun Kebiasaan baik Berupa Baca Buku Semoga Ini bermanfaat Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh